Baik kita masih di Sapa Kupang. Pada paru ketiga ini ada informasi dari Kupang. Sedara kejurahan tinju dunia The Border Battle untuk pertama kalinya digelar di Kupang. Dalam pertandingan eksibisi antara petinju Indonesia Chris John melawan Gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat berakhir seri. Inilah pertarungan tinju eksibisi antara petinju ternama Indonesia Chris John melawan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilulai Skodat yang berlangsung di gedung olahraga Flo Bambora Oipoi Kupang Nusa Tenggara Timur minggu malam. Pertarungan antara petinju dunia melawan orang nomor satu di NTT ini sebagai pertarungan awal dalam gelar tinju dunia The Border Battle yang baru pertama kali digelar di Kota Kupang. Gelaran tinju The Border Battle ini menghadirkan sejumlah petinju dunia dari negara Timur Leste, Australia, Thailand, dan Filipina yang bermain di kelas WBC dan IBF. Selain itu terdapat juga pertandingan di kelas amatir yang dikuti petinju muda NTT dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Pertarungan Chris John melawan Victor Bungtilulai Skodat yang berlangsung dalam satu ronde ini berakhir imbang sesuai hasil keputusan dengan juri. Selain Gubernur NTT pertandingan eksibisi juga sebelumnya diputi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nurawi melawan Chris John yang berlangsung dalam satu ronde. Dengan adanya gelar tinju dunia ini diharapkan NTT sebagai gudang ketinju dapat melahirkan ketinju profesional yang bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.